Pemuda tersebut diduga sebagai hacker Biorka yang meretas data pemerintah. Mengetahui anaknya dijemput oleh 4 orang anggota polisi pada Rabu 14 September 2022 malam, keluarga M.A.H. terutama sang ibu shop. Ibu M.A.H. prihatin, membantah putranya terlibat keretasan. M.A.H. sehari-hari bekerja sebagai penjual es di pasar Pintu Dungus. Dia berharap anaknya segera dikembalikan ke rumah. Kepala Desa Banjarsari Kulon, Bambang Hermawan membenarkan ada warganya yang ditangkap. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Ijen Dedy Prasetyo membenarkan adanya penangkapan pemuda diduga sosok Biorka. Dedy menjelaskan, pemerintah dalam hal ini tim khusus masih melakukan pendalaman. Ada pun tim khusus yang dibentuk terdiri dari Kemen Polhukam, Polri, BIN, BSSN, dan Kemen Kominfo. Menurutnya, belum disimpulkan pemuda itu adalah Biorka, tim khusus yang tengah bekerja dan akan menjelaskan kepada publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!